Intro Oke, Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Catri Oke teman-teman, kali ini saya bahas FPV lagi ya Nah, saya kembali lagi setelah sempat beberapa waktu ya vakum Nah, sekarang di video kali ini saya akan coba bahas ya Terkait dengan digicin yang project sempat beberapa waktu yang lalu ya Saya coba bikin yang versi 1, versi 2, perbaikannya Kemudian, nah sekarang saya ada versi yang perbaikan dari yang versi 2 ya Yang jelas pasti hasilnya akan lebih powerful, lebih enak ya Dan ya lebih fun to fly aja Oke, dan disini saya sudah ada si digicin versi 3 Nah, ini bentuknya agak beda ya dengan yang sebelumnya Ini kita langsung buka aja Ini saya masukkan case ya Kemarin sempat saya bawa soalnya Nah, ini nih guys Bentuknya si digicin versi 3 ya Nah, kalau kalian lihat ini ukurannya agak lebih gede ya Karena saya pakai ukuran yang 85mm Sebelumnya saya pakai yang ukuran 75mm nih Saya pakai frame yang ini nih Framenya si beta 75mm ya Jadi ini frame untuk 1S ya Dan pernah aku terbangin Cuman menurut saya sih kurang oke ya Kalau dibuat digital untuk 1S Alasannya kenapa? Yang pertama, yang jelas flight timenya itu pendek banget Bisa dapat cuman 2 menit ya Rata-rata ya Bahkan bisa kurang kalau baterai kalian nggak sehat Terus yang kedua Karena menggunakan 1S ya Pasti untuk digital Itu kan pasti boros banget ya Power consumptionnya Dan kalau misalkan voltase itu di bawah 35mm, 34mm Itu udah nggak bagus banget tuh FPV feed yang kita dapat ya Itu pasti pixelated Dan agak ngeblur Jadi kurang oke Jadi kalau menurut saya Ini menurut saya pribadi ya Itu cocoknya memang digicin Atau micin-micin digital Itu minimal diterbangkan dengan 2S ya Jadi untuk digicin ini Ini spesifikasinya sebenarnya nggak jauh beda ya Karena untuk digital komponennya Tetap menggunakan worksnail avatar mini ya Tapi yang versi light ya Bukan versi yang mini 1S biasa Yang mini 1S biasa Entah kenapa itu lebih gampang rusak ya Karena punya saya yang sebelumnya udah rusak ya Untuk portnya ya Bukan kameranya Untuk portnya itu gampang banget rusak Ketika crash Tahu-tahu hasil digagelsnya itu tiba-tiba gelap ya Dan nggak bisa nyala sampai sekarang Walaupun secara LED itu bisa nyala Aku nggak tahu kenapa Tapi yang jelas Untuk yang versi perbaikannya Atau versi generasi setelahnya Yang mini 1S light Itu lebih bandel ya Sepertinya sih lebih bandel Karena saya sempat nge-crash ini beberapa kali Dan masih bisa jalan Oke balik lagi ya Kesini Ini untuk spesifikasinya Saya jelaskan satu-satu ya Karena untuk digicin yang versi 3 ini Ini yang menurut saya itu yang paling sesuai ya Karena ini udah cocok banget Dengan karakter terbang Yang biasa aku terbangin ya Untuk micin Nah untuk spesifikasinya Kalau kalian lihat Untuk framenya Untuk framenya ini Saya pakai framenya si UZ85 ya Ini frame 85mm Tapi agak unik Agak uniknya kenapa? Karena 85mm nya Itu di baut motornya Ini cuma 3 doang nih guys Enggak 4 ya Karena biasanya untuk frame-frame 85mm Kayak punyanya Beta FPV Beta 85X Itu dia 4 baut ya Ini dia hanya 3 baut ya Jadi Motornya pun juga akan pakai yang 3 baut Nah untuk motornya Ini motornya khusus nih guys Motornya saya pakai motor baru nih Ini motornya pakai motornya si RC in power ya RC in power 1002 14000 kv Dan yang bedain Motor-motor dari RC in power ya Untuk yang micro motor Itu dia udah ball bearing ya Jadi gak pakai busing Bedanya itu biasanya disini nih Kalau kita puter Dia biasanya Kalau untuk yang ball bearing Dia gak ada sendatan sama sekali Biasanya kalau untuk yang masih busing Dia masih ada nyedat-nyedat sendiri Lalu perbedaannya apa sih Kalau misalkan Antara yang udah ball bearing Sama yang busing Setahu saya Setahu saya untuk yang Udah ball bearing Itu akan lebih awet ya Karena udah minim gesekan Karena menggunakan Ball bearing ya Atau pakai klaker Itu istilahnya Kalau di kampung saya Nah itu dia akan lebih smooth ya Dibandingkan kalau pakai busing Yang ada Masih ada Gaya geseknya Jadi lama-kelamaan juga Performa motornya juga akan menurun Tapi kalau misalkan motor Kalian sama-sama baru Sebenarnya kalau secara performa Gak ada bedanya sih Mau yang ball bearing Ataupun yang busing Itu menurut saya Nah terus untuk propellernya Untuk propellernya ini Saya pakai yang Dua blade ya Yang B blade Ini pakai Punya game fan ya Kenapa pakai yang dua blade Karena saya masih ngejar Karakter micin yang Saya pingin ya Yaitu Gak berisik Karena rata-rata Semakin kita bikin kuatnya Semakin gede Biasanya akan Semakin berisik ya Karena otomatis motornya Lebih gede Propellernya lebih gede Dan pasti Suara yang dihasilkan Dari noise motor Dan propeller Itu pasti juga Lebih gede Apalagi kalau ada Daktatnya kayak gini ya Ada probe guard Nah Dengan kombinasi seperti ini Ini motor 1002 Dan propeller B blade Ini Suaranya Yang kalau aku bandingkan Dengan micin 1s Itu hampir mirip nih guys Jadi Gak berisik Gak akan ganggu orang Sama sekali Oke lanjut Terus untuk FC ya Untuk FC Untuk FC sendiri Saya pakai Punyanya Happy model ya Happy model X12 ya Ini punya saya yang lama ya Happy model Mobile 7 1s saya itu Aku ambil Aku pasang aja disini Dan kalian pasti lihat Untuk FC X12 Itu ada beberapa versi Minimal versi yang Versi 2 ke atas Itu dia udah bisa support Sampai 2s ya Kalau yang versi 1 Kalau gak salah ESC nya hanya sampai 5A doang Jadi Cuman bisa 1s Tapi kalau misalkan yang Versi 2 ke atas Itu dia udah bisa Pakai 2s ya Jadi pastikan dulu Kalau kalian misalkan Mau upgrade ke 2s ya Untuk FC Si mobile 7 1s ELRS Itu kalian mesti cek ya Dia versi berapa sih Untuk FC nya Karena ini FC Versi 2 Tapi yang lama ya Yang gyro komponennya itu Masih menggunakan MPU 6000 ya Kalau yang sekarang kan Udah jarang banget Pakai gyro MPU 6000 Rata-rata kan Pakai PMI 270 Atau ICM berapa ya Agak lupa tuh Kodenya Tapi yang jelas ini FC Lama Tapi yang udah bisa 2s ya Dan yang perlu diingat Untuk yang FC X12 Itu akan I.O ya Ada VTX nya Karena kita mau upgrade Atau kita modif ke digital Otomatis berarti VTX nya Nggak dipakai Nah kalau misalkan Kalian mau Nggak pakai VTX nya Nah kalian bisa lihat ya Diagram di layar ini Kalian mesti Modif ya Disitu ada Onboard Power Untuk Bridge nya Itu kalian putus saja ya Kalian Disjoin Nanti akan VTX nya Nggak dapat power Jadi kalian bisa pakai VTX External ya Karena kita mau pakai Si worksnale avatar ya Terus Untuk VTX nya Yang tadi saya sebutin Ya pakai Worksnale avatar mini 1s Yang Light ya Jadi yang Baru ya Yang ukurannya itu Lebih ringan Dan lebih kecil ya Dibandingkan yang Sebelumnya Dan kalau kamu lihat Disini Ini saya kombinasikan Dengan Kanopi nya Si beta FPV Meteor 75 Ya HD Kalau nggak salah Ini Nah menurut saya Untuk si kanopi Ini ya Ini kanopi yang Cukup bander juga Karena ini beberapa kali Crash juga Nggak masalah Dan juga Nggak jelo juga Untuk kameranya Terus untuk Mounting Si worksnale avatar VTX nya Itu juga Bagus banget nih Bisa disini Jadi Dia ada Celah ya Ada jarak lah Antara FC Dengan si VTX nya Jadi Jadi lumayan Nggak terlalu Rapet ya Dibandingkan Dengan Seperti Punyanya Si Happy Model Ya Kan ada juga Yang versi Worksnale Si Moblight 7 1S Cuman Dia ditumpuk Pakai frame Biasa Jarak Antara FC Dengan VTX nya Itu Agak Terlalu Mepet Bener saya Dan ini Kanopi Ini Bisa Ngatasi Nah Untuk Antena VTX Untuk Antena Si Worksnale Ini Saya Pakai Yang Punyanya ORT Nah ini Nggak usah Ditanya Untuk Performanya Saat ini Ini yang terbaik Untuk Kalau misalkan Kalian Ngebuild Untuk Micin Antena VTX Berarti Ini Sudah Yang Yang Paling Oke Lah Performanya Terus Apalagi Oh Ya Disini Saya Tambahkan Juga GAMCU Open Laker Jadi Untuk Distabilkan Nantinya Jadi Ini Saya Taruh Di Bagian Belakang Seperti Ini Nah Nanti Kita Butuh SD Card Untuk Dimasukin Kesini Untuk Jadi Nyimpen File Black Box Yang Nanti Akan Bisa Kita Stabilkan Dengan Share Flow Terus Saya Kasih Buzzer Juga Disini Biar Kalau Misalkan Crash Ngelip Itu Masih Gampang Untuk Ditemuin Kita Bisa Nyalakan Buzzer Biar Remote Nanti Akan Bunyi Dia Terus Apalagi Untuk Strap Ini Pakai Strap Si I-Fried Jadi Ini Cukup Ngepas Jadi Kalau Misalkan Kita Pakai Baterai 2S Kayak Gini Ini Baterai 2S 450 Dari Dokom Jadi Kita Tinggal Pasang Seperti Ini Nah Kayak Gini Ini Cukup Oke Banget Nah Sudah Cukup Gak Goyang Goyang Tinggal Dicolok Nah Bentuk Seperti Gini Dan Secara Bobot Ini Masih Ringan Nah Ini Kalau Misalkan Kita Timbang Si Digicin Versi 3 Ini Ini Akan Jadi 47 Gram Guys Kalau Misalkan Kita Tambahkan Baterai Dia Akan Jadi 77,5 Emang Agak Berat Sih Ya Karena Wajar Karena Kita Upgrade Ke 2S Karena Kalau Untuk Yang 1S Itu Kita Bisa Build Bobot Itu Mungkin Sekitar 40 Selisih Kurang Lebih 7 Sampai 10 Gram Dibandingkan Antara 1S Dengan 2S Tapi Dengan Dinaikkan Ke 2S Ini Performanya Sangat Sangat Oke Jadi Sesuai Karakteristik Aku Terbangin Jadi Saya Tidak Butuh Untuk Sebagai Cinematic Scheme Tapi Juga Untuk Kalau Kita Mau Agak Ngegas Sedikit Kalau Misalkan Kita Sedikit Freestyle Itu Masih Oke Kalau Pake 2S Kalau Pake 1S Digital Lupakan Kalau Kita Misalkan Mau Ngegas Ngegas Main Throttle Nah Ini Kemaren Udah Sempet Aku Coba Ini Aku Build Kemudian Aku Langsung Bawa Saya Tidak Sempet Tuning Secara Optimum Tapi Overall Masih Oke Performa Terbang Karena Dengan Menggunakan 2S Kalian Bisa Terbang Itu Bisa 4-5 Menit Untuk 1 Batere Jadi Itu Oke Banget Kalau Buat Micin Digital Kalau Yang Pake 1S Itu Lupakan Itu Cuman Bisa Campai 2 Menit Doang Kalau Misalkan Kita Agak Ngebut Oke Paling Dari Saya Itu Bahasanya Terkait Dengan Digicin Versi 3 Mohon Mohon Maaf Kalau Emang Agak Jarang Lagi Untuk Upload Video Terkait Dengan FPV Tapi Insya Allah Nanti Akan Saya Tetap Usahakan Untuk Upload Konten Konten Terkait Dengan FPV Kedepannya Oh Ya Untuk Wiring Diagram Ini Kalian Bisa Cek Di kolom Deskripsi Saya Udah Bikinin Dokumen Nya Secara PDF Kalian Bisa Lihat Dengan Detil Diagram Seperti Apa Kalau Misalkan Kalian Tertarik Untuk Build Model Semacam Ini Kemarin Sempat Saya Bawa Di Daerah Puncak Dan Ini Untuk Diterbang Itu Enak Banget Kalau Misalkan Kita Terbang Masuk Dari Luar Ke Indoor Kemudian Kita Coba Muter Di Daerah Yang Tidak Terlalu Luas Untuk Model Kayak Gini Itu Memang Asik Banget Oke Kalian Bisa Lihat Cek Videonya Di Dengan FPV Lagi Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Video Saya Selanjutnya Thank you Dan Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax